Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai pemerintah Jadi, pendidikan seks adalah pendidikan seks yang beberapa orang menikmati yang perlu dan menikmati dan beberapa penyelidikan secara justifikasi Sebuah grup yang menikmati seks education yang perlu untuk penyelidikan mempunyai penyelidikan seksual untuk penyelidikan seksual untuk penyelidikan seks ini Karena mereka tidak memberikan penyelidikan seks tetapi menurutkan moral, sosial, kesehatan, atau konteks penyelidikan seks Mereka tidak menurutkan diri sendiri untuk tidak menyerang seks Saya sebagai pemerintah, jadi saya ingin memberikan penyelidikan seks Penyelidikan seks yang terbaik Seperti penyelidikan dan minyak Penyelidikan akan mencoba mendapatkan penyelidikan seks Meskipun dengan seks, mereka akan menemukan penyelidikan seks Jika penyelidikan seks, mereka akan menemukan penyelidikan seks Seperti penyelidikan seks, mereka akan menemukan penyelidikan seks Sejujurnya, mereka tidak menemukan penyelidikan seks Karena mereka tidak menemukan penyelidikan seks Karena mereka tidak menemukan penyelidikan seks Berkaitan dengan kehidupan seks Selanjutnya, ketika seks, seks, dikaitan ke anak-anak Ini adalah kebiasaan mental yang terbaru Sejujurnya merupakan seks, ini sangat mengastikan Sekarang mereka tidak berkaitan Bisa menemukan penyelidikan dan tidak mengira Tidak berpikir jauh untuk mempersiapkan seks, menjadi seks, Seluruh dunia adalah penyelidikan seks, characteristic in the basic vicariously waiting to feel waiting to experience and so on they don't think as strong or long enough as a result of their position as is still completely free without any this or no burden and so on but there every human being has potential potential and a very strong to education for sex which is not properly to educate it it is possible that is sexual and biological potential is exfoliate for negative things and can harm him such as having sex is outside marianne shrimp and so on okay uh conclusion uh in all of the topic in debate and the meeting for is the first as uh sex education must be carried out indirectly it is cannot uh teaching about theories or practicing about sex and uh that's it this base uh on uh conserve if that's uh that's theory or practice are not uh effective without going to the marriage if you a teenager and remember that human uh loves sorry that a human have a lustful drive that are uh difficult to control okay second in 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 line with the first above first text above sex education is must be carried out ethically and politely and the last sex education is which is indirect and polite should not be done in school but rather by parents okay i think that's all from me and gila thanks for watching and i'm sorry for our mistake assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh bye guys